Intro Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba untuk membagikan bagaimana ataupun cara seleksi rambut ya terutama pada sebuah objek model perempuan ya biasanya yang terjadi itu ketika seleksi pada sebuah rambut ya yang paling susah itu ya kan tetapi jika orang tersebut menggunakan topi ataupun menggunakan kerudung itu bisa saja dengan mudah tapi jika modelnya adalah sebuah orang dengan tanpa apa namanya tanpa menggunakan kerudung ataupun tanpa menggunakan topi ya ataupun viewer menggunakan ada rambutnya nah itu kita harus menggunakan metode seleksi ya nah seleksi ini ya yang harus kalian ketahui ini sangatlah mudah ya jika kita pelajari ya segala sesuatu yang kita apa namanya yang kita pelajari yang kita anggap itu susah sebenarnya ketika kita pelajari ternyata mudah gitu ya oke langsung saja ya tanpa sebasi ya langsung saja ini kita objek apa model wanitanya nah ini model wanitanya ya kita akan tarik ke Adobe Photoshop ya Nah disini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 ya jadi silakan kalian bisa mempraktikannya di versi yang paling bawahnya ataupun yang paling atasnya kurang lebih hampir sama ya kurang lebih hampir sama dengan versi yang bawah ataupun yang atasnya gitu ya Nah selanjutnya ini bisa kita gunakan dengan menggunakan masking ya gitu ada masking ya yang ataupun ada juga pen tool gitu ya nah pertama yang kita buat itu adalah menggunakan objeknya yang ini ya adalah pen tool gitu ya Nah disini kita objeknya seleksinya boleh secara bebas saja terlebih dahulu ya nggak usah sama rata ya karena biar nanti jadi ketahuan ya caranya itu seperti apa gitu ya Nah contoh seperti ini kita akan coba sebenarnya banyak ya untuk menseleksi rambut itu bukan hanya ini saja bisa juga menggunakan background eraser tool ya dan juga yang lainnya gitu ya nah selanjutnya nah ini kita gabungkan setelah seperti ini kita gabungkan lagi ke titik awal ya nah sehingga seperti ini kalau udah seperti ini kita klik disini ada namanya make ya lalu pilih klik selection ya make selection nah lalu filter radiusnya kasih 0 pixel saja ya lalu ok maka nanti akan terseleksi seperti ini gitu ya Nah selanjutnya kita gunakan ada masking disini ya nah ini yang paling bawah ya ikonnya seperti ini ini masking ya add to mask mask itu adalah masking ya lalu klik masking ini sehingga layarnya seperti ini maka ini akan berubah menjadi hilang gitu ya berikut juga ini menjadi layar hitam gitu ya nah ketika kita bandingkan sebenarnya disini masih ada ya masih ada nah kita belum beres sampai sini ya terutama ini pas rambutnya ya gitu nah disini ya kita klik kanan ingat yang di klik kanannya yang pas masking ya klik kanan dulu lalu ada refine masking ya refine masking klik saja ini kita nggak usah setting biarkan saja no 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 ya kita hanya perlu seperti ini saja ya biar nanti dia akan menyesuaikan saja gitu ya lalu dia akan menghilang kayak gini ya sangat mudah lah ya ini juga sama sampai sini nah gitu ya nah lihat rambut yang ini tidak terhapus ya yang kehapus itu adalah backgroundnya gitu ya oke ya kurang lebih ya seperti ini untuk menghapus sebuah rambut menggunakan masking ya ternyata mudah ya kenapa kok backgroundnya warna putih ya karena ini menjadi ada latarnya ya oke kita klik ok saja disini ya akan kembali lagi nah ini kan ada lihat ada rambutnya yang eh tadi diseleksi ya terpaka hapus ini masih ada oke sebagai pembuktiannya kita pasang backgroundnya ya kita pasang backgroundnya misalkan sedang di pantai gitu ya contoh inilah bisa terpantai masukkan ke sini ya lalu kita copy kan dulu ke sini ya tunggu sebentar nah kita akan masukkan ke dalam sini ya kalau ada di sini kalian bisa pilih objek backgroundnya yang mana saja ya bebas untuk latarnya ya nah untuk memasukkan backgroundnya ke tadi objek orang ini kita tinggal tarik ataupun drag ya background yang ini background yang ini drag ke sini ya oke masukkan ke sini lalu lepaskan ya nah tinggal menggunakan ctrl T untuk memperbesar ataupun memperkecil sebuah gambarnya ataupun objeknya gitu ya nah seperti ini kalian gunakan ship alt biar lurus ya biar tegak lurus ini ya nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini nah seperti ini nah kurang besar ya tinggal dibesarin lagi aja nah kayak gini kurang bawah sedikit nah gitu ya kalau udah tinggal enter saja ya nah kenapa orangnya tadi gak kelihatan oke gak kelihatan karena posisi gambar ini ada di paling depan gitu ya nah disini gunanya ada layar ya layar ini tinggal layar satu pindahkan ke bawah caranya tinggal di drag saja ke bawah nah seperti ini ya oke kurang lebih seperti ini nah lalu kita akan sesuaikan dengan ada namanya eh apa namanya dagel tool ya menggunakan dagel tool nah dagel tool ini untuk eh apa namanya dagel tool ini untuk eh membuat sebuah apa namanya transparan pada pinggir-pinggirnya ya gitu ya nah caranya udah kita klik dagel tool seperti ini dan biar terlihat mengkilau ya rambut-rambutnya nah seperti ini ya ya nah seperti ini ya nah kalau udah seperti ini lihat rambutnya jadi semakin mengkilap ya oke kalau udah tinggal kita sesuaikan atur warnanya ya atur warnanya dengan menggunakan eh apa namanya ada image ya adjustment nah kita setting warnanya yang pertama itu kita setting adalah eh langsung saja ya color balance ya biar menyesuaikan nah menyesuaikan dengan backgroundnya oke nah ini kurang ke sini merahnya biar terlalu kelihatan kita ketarik ya warna merah dari background kita ketarik sesuaikan ya ini terlalu merah ya nah kurang lebih seperti ini nah gini ya tinggal kalian setting ya tinggal kalian setting saja ya ini settingan ini eh tidak selalu tetap ya jadi kalian hanya tinggal menyesuaikan saja ya tinggal menyesuaikan saja ya kalau udah seperti ini nah tinggal nanti tinggal diklik ok saja ya klik ok udah beres jadi ya kalau kurang dagel tunnya kurang brushnya ya tinggal kita pakai lagi ya biar mengkilap ya gitu nah itu saja ya untuk tutorial apa namanya seleksi rambut ya lalu juga mengganti backgroundnya ya sangatlah mudah ya terima kasih ya jangan lupa untuk selalu tonton ya videonya biar kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop ya karena ternyata Adobe Photoshop ini sangatlah mudah jika kita pelajari ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton